Intro Hai guys, sekarang kita udah ada di supermarket nih Kebetulan Yuriko request bikin dimsum Jadi kita langsung aja mau belanjain ingredientnya Nih, kita sekarang mau ambil carrots Kita nanti kurang lebih butuh satu aja Buat isian sama toppingnya Tapi karena adanya lebih, nanti kita simpen buat yang lainnya guys Disini kan ada dua jenis daun bawang nih Ada yang import, ada yang lokal Kita pakenya yang lokal aja Karena rasanya beda Dia lebih wangi dan lebih harum Jadi ini kita pakai buat isiannya nanti Biar kasih aroma-aroma gitu Yuk Ini aku udah beli beberapa soy sauce Saus siram sama minyak wijen Buat bumbuin isiannya Biar lebih enak gitu Ini ada tepung tapioca Bisa juga diganti tepung sago ya Dia buat digabung sama daging cincangnya Nah, ini aku milih telurnya yang ini nih guys Vegetarian based feed Karena ayamnya itu dikasih makanannya Makanan-makanan vegetarian gitu Nggak ada hewaninya Tapi kalian boleh kok pakai telur apa aja Yang di rumah ayam kampung Ayam apa aja boleh Nih, untuk kulitnya aku beli langsung yang udah jadi Tapi kalau kalian mau bikin sendiri bisa kok Aku udah ada resepnya di episode pertama Gyoza Halo Mas Nah, disini kita udah ada di main ingredientnya Yaitu ayam Aku sekarang mau pilih dada ayam yang utuh Karena kita butuh kulitnya Kalian boleh langsung pilih yang daging cincang halus biasa Untuk menghemat waktu Tapi karena aku butuh kulitnya, aku beli yang dada ayam yang utuh Terima kasih Mas Halo Mbak Terima kasih banyak Oke, ini baru aja selesai belanja Waktunya kita balik ke dapur Karena mau masakin Yoriko Chicken Dim Sum Hari ini aku akan masak dim sum Dim sum ini berisi daging ayam dengan campuran wortel, daun bawang, dan berbagai bumbu yang pastinya bikin kalian ketagihan loh Selain itu aku dan Yoriko juga akan masak mie goreng tek tek khas abang-abang loh Dengan isian bakso, sosis, sawi, dan kol Nah tadi udah liat kan cuplikannya aku belanja bahan-bahan buat bikin dim sum Requestnya Yoriko nih ya Finally kita mau bikin ya sekarang ya Iya dong, kita langsung aja nih mau bikin Kulit dim sum Gula, kecap asin, minyak wijen, bawang putih, saus tiram, tepung sagu, daging ayam, wortel Nah caranya simpel banget sebenarnya Langsung aja kita pakai food processor nih Ini Cukeran ya Disini aku ada dada ayam nih Terus abis itu ada kulit ayam juga Kalau kalian di rumah nggak ada food processor bisa sih di cincang halus gitu Cincang manual sih Manual sendiri Cuman kan lama ya dan kebetulan ada Ini pakai kulit Itu kenapa harus pakai kulit? Sebenarnya boleh nggak pakai kulit Cuman kulit itu kan banyak lemaknya Jadi nambah flavor ke dagingnya gitu Nggak pakai dada juga bisa pakai paha gitu Mau dicampur udang juga boleh Oke jadi berarti bisa diganti apa aja ya? Iya bisa banget Protein yang ada bisa dipakai Terus abis itu ini aku ada putih telur Optional sih cuman dia bantu ngerekat dagingnya nanti pasti kukus Ini cukup satu aja? Satu aja Kalau pakai kuningnya tuh dia jadi keras Jadi pakai putihnya aja Terus disini ada bawang putih Kita pakai satu aja Terus ada Hoisin sauce Ini dikit aja juga nggak usah banyak Karena hoisin sauce asin kan? Oh kan Kalau aku suka asin gimana dong? Kasih semuanya boleh gitu Mau semuanya ya udah kita kasih semuanya Menurut langsung Terus abis itu ada kecap asin Sama minyak wijen Minyak wijennya kita kurang lebih 2 sendok Kecap asinnya sesendok aja Bukan sebaik banyak karena tadi udah dikasih Hoisin sauce Iya Terus ini ada gula Kita kasih kira-kira a pinch Satu jumput Oke Gitu sama tepung sagu atau tepung tapioca Di sini boleh kamu yang nuang Aku kurang lebih butuh 4 sendok Ini langsung aja kita blender Oke Ini kan udah halus Bisa banget kita langsung pindahin ke mangkok Aku tuh perlu banget belajar masak Karena aku lagi pindah ke US Oh my god Pindah ke US Terus sana aku harus masak Karena nggak ada mama yang mau masakin Bener sih Tapi emang cooking skill itu butuh banget Apalagi mau tinggal sendiri Btw kamu dapat biaya siswa ke US Iya Oh my god Gimana ceritanya kamu bisa tiba-tiba kepingin ngejar biaya siswa kesana Kalau aku tuh sebenernya udah dapet biaya siswa dari aku pas SD Aku pas SD Terus SMP juga SMA juga Dan sekarang kuliah ditawarin biaya siswa juga Jadi why not kan diambil Dan aku double degree juga sekarang Ngambil apa aja Aku bisnis Tapi ntar majernya aku e-bisnis kayaknya E-bisnis as in apa namanya digital gitu Digital gitu Oh my god Kamu emang anaknya sering ikut Olimpiada-Elimpiada gitu ya Enggak sih sebenernya Tapi aku orangnya suka sekolah Oh my god Tuh Aku suka sekolah Mungkin kayak agak aneh ya terdengarnya Tapi ya gitu suka sekolah Tapi aku bukan nerd yang kayak 24 jam depan buku gitu enggak Iya close enough sih sebenernya deket sih Aku di tahap cuma yang kayak oh pendidikan itu penting cukup gitu Soalnya kamu kayak oh yaudah aku suka sekolah banget Di sini aku boleh minta tolong parutin ya Oke ini sampai habis Iya Itu cukup sih enggak apa-apa Cukup Cukup Berarti kira-kira dari perspektif kamu ini bisa banget enggak di bisnis ini? Kita jualan dim sum? Iya bisa enggak ya Kalau bisa ntar aku jualan dim sum kali ya di US Iya banget kali ya Kasih tau ya nanti ke temen-temen kamu partner bisnis aku di Indonesia Betul Ini kan bisa di frozen juga jadi kamu gampang banget jualannya ya enggak sih? Betul-betul tinggal dipanasin doang ya Iya Karena selama ini aku cuma bisa makannya doang kalo dim sum bikinnya enggak tahu gimana Tentang hari ini kita belajar bersama Makanya aku request ke kamu kan Aku kayaknya bikin dia bersama Aduh Umpung aku anaknya pengertian ya Betul Dan bisa masak semuanya ya Aduh amin Nah disini aku mau parutin sisanya untuk toppingnya Ini kalo adonan segini tuh bisa jadi kira-kira berapa banyak? Kurang lebih kayak 10 Oh lumayan ya? Lumayan Makanya hemat banget sebenarnya bikin dim sum itu Aku tadi sebelum sini makan dim sum dulu sebenarnya Oh iya Terus kayak mau bikin juga Mudah-mudahan punya aku lebih enak ya Iya Harusnya lebih enak Baunya juga udah Oke ini kita sambil isi ya Oke Nah jadi caranya itu begini Kita gituin Terus diginiin Itu enggak harus penuh-penuh banget ya? Enggak harus penuh-penuh banget Gitu Nah boleh saya mau coba Ini oke lah ya nonton Oke banget lah untuk pertama kali Oke banget Tuh Lalu aku nonton kamu loh pas aku masih class berapa ya berarti ya? Jangan bohong Iya itu Berapa tahun lalu ya? 6-7 tahun yang lalu Nah aku tuh suka nonton Kayak demi apa sih? Umur segitu udah bisa masak dan sedangkan aku Lalu aku terharu deh Aku selalu kayak pengen doang belajar masak tapi gak pernah terrealisasikan Sekarang kan belajar beneran Bener Belajar sama apa? Nah ini udah jadi kan Atasnya kita kasih Carrots nih biar cantik Jadi selama ini yang ada orange-orangenya di atas itu ternyata kan? Iya Pertama ini aku tambahin daun bawang Ternyata gak seribet itu ya bikin jerisam ya? Gak seribet itu Makanya kamu jualan ya di sana Sekalian nambah-nambah gak sih? Nambahin uang jajan Betul Kalau kamu kuliahnya ambil apa? Aku ambil masak juga Masak sama bisnis Jadi double major juga Di Indonesia? Di luar Alhamdulillah Biasiswa juga gak? Biasiswa Dapet Jangan gitu dong Tapi maksudnya kamu SD, SMP, SMA Aku gak pernah loh denger orang SD, SMP, SMA dapet biasiswa Tapi kamu biasiswa pas mulia itu keren banget sih Kan susah dapet biasiswa Ini kan udah agak panas Kita langsung aja masukin Ini berapa lama? Kurang lebih 10 sampai 15 menit Tergantung size Kita tutup ya Oke sambil nunggu Teman-teman jangan kemana-mana Tetap dimasak asik Bikin masak jadi asik Teman-teman Oke itu dimsumnya udah jadi kayaknya Langsung aja kita mau plating Ini dia dimsum ayam ala aku dan Yuriko udah jadi Sampai jumpa